Oke kawan-kawan, jadi balik lagi di Afetata Time Ya pada kesempatan kali ini tuh aku mau nge-review salah satu makanan yaitu sushi Biasanya sushi kita terkenal dari Jepang ya Tapi disini tuh mungkin kayak digoreng dulu Jadi udah sushi udah terbuat ya kan Kemudian digoreng sedemikian rupa oleh si pemiliknya Jadi disini aku beli yang dari yang namanya Shirato Dan aku disini beli untuk yang versi Chicken Teriyaki dan juga Beef Smoky Tachos Oke kita nilai dari teksturnya dulu ya Nah jadi bentuknya dulu Kalau kalian tuh bisa lihat tuh kayak gini nih Nah ih Kalian bisa lihat ini ada dagingnya, juga ada mayones Kemudian juga ada ini ya rumput lautnya Kalian bisa lihat ini digoreng Kemudian nasi yang memang udah dikasih sama sayuran Jadi kan satu, terus dibentuk seperti sushi gitu ya Cuma disini gak dipotong Melainkan hanya di bentuk aja seperti bentuk wadah Kemudian yang kedua disini ada yang namanya Chicken Teriyaki Jadi cek Ntariyaki sih Kita cek dulu aja kalian Kita buka Jadi disini kalian bisa lihat ya Untuk nasinya sendiri itu dicampur sama Dicampur atau dibentuk dengan sayuran Kemudian dia digulung-gulung kayak biasa Kemudian juga dikasih yang namanya sama ayam Terus dibalut sama rumput lautnya Terus digoreng Oh iya, untuk Chicken Teriyaki sendiri itu Aku beli dengan harga 27.500 Kemudian untuk yang beefsmoke tachosnya tadi itu harganya 29.500 kawan Kalian penasaran dengan rasanya? Langsung aja kita coba yuk Gasku Langsung kita makan ya Untuk yang Chicken Teriyaki-nya Yang ada Mozzarella-nya Nah disini kalian bisa lihat Disini ada Mozzarella-nya Kemudian disini juga nasi Sama sayuran Terus ada juga ayamnya Dibalut sama rumput laut gitu Nah bisa kalian lihat kan Oke Jadi setelah masuk mulut itu Untuk tekstur dari sushi-nya sendiri Untuk yang Chicken Teriyaki ya Itu Mozzarella-nya bisa kerasa pas di mulut gitu loh Jadi bisa Untuk overall Dari rasanya ini cukup unik ya Juga untuk ayamnya juga kerasa banget Tapi enak sih Jadi penuh Banyak Kayak banyak Banyak banget Kayak di mulut itu banyak banget Tapi yang jelas itu Enggak enak Kemudian juga Untuk Ayamnya juga pas Ya aku juga cukup suka sih Kalau sama Yang ini Kita coba untuk sausnya aja ya Kalau pakai saus itu gimana sih Kita celupkan Itarakimasu Untuk dari yakinya Ini Agak Apa ya Kayak kurang nendang Tapi Ditambah dengan Kalau mau kita nyampurin sama Adonannya itu Cukup pas Karena Disini Ininya yang kuat Tetapi Kalau untuk teriyakinya itu Enggak terlalu kuat Jadi overall Aku dari Kasih Dari 10 nilai 10 Aku kasih nilai 7 lah Oke Lumayan Jadi disini langsung kita coba Untuk yang versi kedua Yaitu Big Smooth Tacos ya Jadi ini bener-bener banget Kayak Tacos sih Wah ini gak bisa pakai Gak bisa pakai ini Ganti dulu cuy Oke Jadi udah ganti sendok nih Ya Jadi langsung kita bisa celupin Di Tacosnya Wah Jadi Ini teksturnya pas banget Kenapa aku bilang pas Karena Sewaktu kita masukin Itu tuh untuk Rumput lautnya bisa krenyes-krenyes Walaupun dia udah lama gitu Tapi masih krenyes Itu kan bagus ya Kita coba dulu ya Dimana Testing-nya Kita rakimash Ini masih Masih nalang ya Jadi kalau mama Untuk Rumput lautnya sendiri tuh Gorengnya pas banget Adonnya pas Gorengnya juga Tingkat kematangannya tuh pas Kenapa Kalau gak pas tuh Kelembekan atau Kelembekan itu Pasti suaranya gak kayak gini Dan kalau mama katakan Terlalu keras Nanti Jatuhnya tuh Dia Matangnya gak sempurna Alias hitam Gitu Lanjut kita coba Untuk isiannya Disini dia pakai daging ya Karena memang aku minta yang daging Ini kalian bisa lihat Ini Kalian bisa lihat ada daging Juga ada Sayuran ya Langsung kita makan Awalnya aku pikir itu Kenapa Sewaktu masuk di mulut Untuk teksturnya tuh Kayak gak jelas gitu Gak gak jelas Mau kanan Enggak Mau kiri Enggak Tengah Enggak Jadi gak jelas Tapi sewaktu makan Dagingnya Itu tuh bener-bener Langsung keluar gitu loh Untuk Rasanya Kita rasanya tuh keluar banget Ini kayaknya kayak Daging olahan yang Dia pakai teriyaki gitu juga Teriyakinya tapi lebih nampol Daripada yang Chicken teriyakinya Coba lagi ya Jadi Untuk dagingnya itu Sebenernya udah ada rasa Dan rasanya tuh kuat banget Dia Dibalut sama yang namanya Ola mayonnaise Jadi agak-agak kelihatan Agak samar-samar gitu Tapi setelah Mas di mulut terus Ngena sama dagingnya Itu tuh asli deh Bener-bener Yang langsung cita rasanya Keluar semua gitu Langsung jatuh cinta Sama yang namanya Bisnatosnya ini Secara overall enak Ini Untuk Bisnatosnya sendiri Aku kasih nilai 8 Dari 10 Kenapa? Karena memang Ini apa namanya Cita rasanya yang kuat Jadi Jadi dari bentuk Itu kalian bisa lihat Bentuknya disini tuh Gak Biasa aja Tetapi Sewaktu masak mulut tuh Wah Parah sih Enak Oke kawan Kesimpulan dari makanan Untuk yang Dari Shirato ini Susah ya di mulut Jadi kesimpulan Untuk mengenai makanan Yang aku beli hari ini Dari Shirato Itu cukup Enak Dibilang zonk ya Enggak Cukup lumayan lah Untuk Kelas sushi yang Memang digoreng Seperti ini Tapi itu perspektif Aku ya Kalian bisa Kalau memang Menurut kalian Ada yang bilang Kak enak kak Aku pernah beli Dan itu Enggak zonk Atau yang Enggak bilang zonk Maksudnya Tapi Menurut aku Lumayan Jadi kalau memang Menurut kalian enak banget Silahkan kalian komentar Di bawah Barangkali memang Ada varian-varian Yang lain yang lebih Enak dari Varian yang aku beli ini Ini aku beli sih Dari grapefruit Totalnya itu tadi 57 Kemudian juga Dapat diskon Jadinya sekitar 30an Worth it lah Kalau membeli 500 ribu Untuk 2 paket Seperti ini Oke Mungkin untuk Video kali ini Seperti Itu aja Kawan-kawan Barangkali kalian Ada referensi lain Mengenai apa Makanan apa Yang akan direview Kalian bisa komentar Di bawah Jangan lupa Like, share, komen Dan Subscribe ya kawan Stay healthy Don't worry And happy Bye-bye